Intro Hai Masi dan Junisme channel disini, kali ini saya bakal buat video tutorial tentang analisis korelasi parsial, atau istilahnya partial correlation. Pada dua video sebelumnya nih, kita udah bahas tentang analisis korelasi person dan analisis korelasi Spearman dan Kendall. Bagi yang kelewatan atau pengen nonton video sebelumnya, sekarang link videonya muncul di pojok kanan atas video ini, atau coba cek linknya di deskripsi video ini. Nah, bagi yang belum like video ini, silahkan like dulu dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Di video sebelumnya, teman-teman udah bisa bedain kapan kita gunain analisis person dan analisis Spearman dan Kendall. Kali ini kita bakal buat tutorial tentang analisis korelasi parsial. Tapi sebelum ke tutorialnya, saya mau jelasin dulu nih, dikit aja. Korelasi parsial itu berhubungan sama perlunya mempertimbangkan pengaruh atau efek dari variable lain dalam menghitung korelasi antara dua variable. Makanya, bisa dibilang korelasi parsial itu mengukur korelasi antara dua variable dengan mengeluarkan pengaruh dari satu atau beberapa variable lain, yaitu yang kita kenal dengan variable control. Oke, paham ya? Terus, contoh yang bakal kita bahas di sini, soalnya sama dengan video pada tutorial analisis korelasi Spearman. Tapi, biar nggak bingung buat yang baru nonton, saya coba tampilin lagi untuk contoh kasus atau contoh soalnya. Di sini, kita punya sebuah kasus. Seorang manajer personalia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara prestasi kerja seseorang dan tingkat kecerdasan yang diukur dengan EQ serta motivasi kerja pekerja yang bersangkutan. Untuk itu, dia ambil sembilan pekerja dan seorang supervisor diminta memberi penilaian pada tiap pekerja tersebut tentang prestasi kerja dan motivasi kerjanya. Dari data ini, bakal dihitung korelasi parsial. Nah, ini ada tabel datanya pekerja, prestasi, IQ, dan motivasi. Dari data ini, bakal dihitung korelasi parsial antara variable prestasi dengan motivasi. Dengan variable controlnya adalah IQ. Bagi teman-teman di rumah yang butuh file Excel data ini, caranya coba baca deskripsi di video ini. Oke, kita masuk aja ke video tutorialnya dengan menggunakan SPSS untuk mengolah data ini. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah kita membuka aplikasi SPSS-nya, kita klik New Dataset. Kemudian klik Open. Setelah itu kita klik File. Kemudian Import Data, karena datanya di Excel. Kita pilih Excel. Nah, ini sudah ada data analisis korelasi. Jadi tinggal teman-teman cari aja di komputer masing-masing di mana lokasi filenya. Nah, kemudian kita klik Open. Kita tunggu bentar. Karena data yang akan diolah ada di sheet kedua di Excel. Kita pilih ini. Kemudian datanya kita ambil. Range-nya dari C2 sampai E11. Karena datanya di Excel itu dari cell yang C2 sampai E11. Yang variable pekerjanya tidak kita masukkan. Kemudian klik OK. Oke. Ini variable prestasi, IQ, dan motivasi. Dan pengaturan di sini sudah sesuai semuanya. Berikutnya kita klik Analyze. Kemudian kita ambil Correlate. Dan kita klik Parsial. Nah, di sini ada variable prestasi, IQ, dan motivasi. Kemudian kita masukkan variable prestasi ke variable ini. Kemudian yang variable motivasi kita masukkan juga. Tapi untuk variable IQ, kita masukkan ke variable control. Oke. Nah, di sini yang membedakan dengan tutorial sebelumnya. Yang sebelumnya, ketiga variable ini dimasukkan ke kolom variable yang ini dan variable control-nya. Kemudian untuk pilihan test of significance, kita pilih two-tail. Karena bakal diuji dua sisi. Kemudian ini kita centang, display actual significant level. Kita arahin mouse ke tombol option. Kemudian bakal muncul dialog seperti ini. Pada pilihan statistik, kita pilih Zero Order Correlation. Oke. Sudah dicentang. Berikutnya, pada missing value, kita pilih Exclude Case Per Waste, seperti biasa. Kemudian kita klik Continue. Berikutnya, setelah selesai semua, kita klik OK. Dan bakal muncul tabel output korelasinya seperti ini. Kalau kita lihat, di tabel ini kan ada dua bagian output. Yang di atas yaitu Zero Order Output, soalnya belum dilakukan korelasi parsial. Makanya variable IQ masih masuk pada bagian pertama ini. Sedangkan, pada bagian kedua yang ini, udah dilakukan korelasi parsial. Di sini karena jumlah variable control-nya IQ, jadi disebut First Order Parsial. Kalau di sini IQ-nya masih masuk, di sini sudah dikeluarkan menjadi variable control. Nah, kita bahas dulu nih untuk deskripsi output-nya. Kita mulai dari bagian yang pertama untuk Zero Order Output yang IQ-nya masih masuk. Di sini tanpa ada variable control, kita dapetin koefisien korelasi antara prestasi dengan motivasi, nilai koefisiennya sebesar 0,665. Sedangkan, di antara tanda kurung, di bawah besaran korelasi 7 adalah derajat kebebasan atau disimbolkan dengan DR. Yaitu N-2. Karena jumlah datanya 9, 9 pekerja, jadi DF-nya 9-2, maka hasilnya 7. Terus, kalau kita lihat uji signifikansinya, korelasi motivasi dengan prestasi, angkanya signifikan di 0,51. Angka ini bisa dibilang sama dengan 0,05. Yang artinya, korelasi kedua variable adalah signifikan atau benar-benar nyata. Kalau teman-teman di rumah masih ada yang nanya, gimana nentuin signifikannya? Coba nonton video sebelumnya ya, yang tentang korelasi Spearman. Berikutnya, kita bahas pada bagian kedua ketika IQ-nya sudah menjadi variable control. Setelah variable IQ dikeluarkan dan dilakukan korelasi, bisa terlihat koefisien korelasi antara prestasi dan motivasi turun dari 0,665 yang tadi menjadi 0,556. Sedangkan, angka di antara tanda kurung yang di bawah besaran ini, korelasi yang DF ini yaitu N-K-1. Karena jumlah datanya 9 dan jumlah variable K-nya 2, maka DF-nya 9 kurang 2 kurang 1, sama dengan 6. Nah, ini 6 ya. Berikutnya kita lihat, uji korelasi motivasi dengan prestasi yang disertai dengan variable IQ menunjukkan angka signifikannya adalah 0,153. Kalau dilihat, angka ini jauh lebih besar dari angka 0,051 ini. Yang artinya, korelasi kedua variable ini setelah variable IQ menjadi variable control atau dikeluarkan menjadi tidak signifikan lagi. Jadi, hal ini nunjukin peran IQ atau tingkat kecerdasan seseorang adalah penting dalam menjelaskan hubungan antara motivasi kerja seseorang dengan prestasi kerjanya. Seseorang yang cerdas nih, bisa dilihat dari relatif tinggi IQ-nya, kalau diberi pelatihan atau pengarahan tentang pentingnya prestasi kerja, bakal cepat termotivasi untuk kerja lebih giat. Sebaliknya, kalau seorang pekerja tidak begitu tinggi IQ-nya, mungkin sulit termotivasi untuk berprestasi. Oke, sampai di sini dulu tutorial analisis korelasi parsialnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Thanks for watching and see you. Terima kasih telah menonton!